Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar menilai, mahasiswa memiliki kontribusi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Selain sebagai partisipan aktif dan pengawasan, mahasiswa juga bisa menjadi kontrol sosial terhadap kegiatan pilkada. Peran serta berbagai pihak termasuk mahasiswa sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada 2024 pada Rabu 27 November. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Barat menyebut, selain partisipan aktif sebagai pemilih pemula, mahasiswa juga bisa berperan sebagai pengawas seluruh tahapan hingga kontrol sosial. Tak hanya itu, mahasiswa juga dapat menentukan secara objektif figur para calon, meski tidak memiliki kewenangan menentukan sosok yang akan maju. Hanya mereka tidak dapat porsi untuk menentukan siapa calon kepala daerah, karena itu kewenangan dari partai. Sebenarnya mereka itu lebih objektif dalam menentukan figur-figur calon sebenarnya. Suara mereka ini patut untuk didengar oleh partai Indonesia ini. Dan kontribusi mereka dalam memberikan pengawasan dan kontrol sosial dihadap kegiatan pilkada ini sangat besar. Mereka itu bukan hanya saja sebagai unsur kontrol sosial, tapi juga sebagai partisipan aktif dalam pelaksanaan pilkada. Sebagian dari mereka ini adalah para pemilih, ada sebagian yang menjadi pemilih pemula, dan dukungan dari mereka ini sangat besar artinya. yang mengakukan sebuah inisiasi kegiatan terhadap pemantauan kita terhadap pilkada di tahun 2020 ini. Ini maknanya kami sebagai elemen mahasiswa ini membantu mengawal, menjadi simpatisan atau partisipan dari KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pilkada yang aman dan damai di Kalimantan Barat. Yang kami harapkan bersama sebagai putra putri daerah ini, Kalbar tetap menjadi wilayah yang aman, wilayah yang damai, dan wilayah yang sejuk. Dan tidak ada perpecahan. Ketika memang kawan-kawan memilih atau masyarakat memilih berbeda warna, itu kami sebagai mahasiswa itu mampu memberikan sosialisasi dan penyuluhan agar Kalbar tetap satu. Pelaksanaan pilkada diakui lebih rentan terhadap isu sahara maupun politik identitas, karena hubungan pemilih dan calon kepala daerah sangat dekat. Karena itu keberadaan mahasiswa yang melek teknologi sangat penting dalam menentukan kualitas dan suksesnya pelaksanaan pilkada.